Kalau ada yang cuma jualan kecap bahwa Indonesia akan menjadi negara maju, omong kosong. Kata-kata itu diucapkan paling ya cuma untuk bumbu-bumbu manis aja. Di urutan GII tahun 2022 tersebut, secara penilaian keseluruhan Indonesia berada pada urutan 75 dari 132 ekonomi yang mereka data. Kenapa 132 ekonomi dan bukan negara? Karena di situ ada Hong Kong dan Taiwan. Sedangkan China, China lagi, China lagi. Nah iyalah kan ini segmen caguan. Makanya di China mereka punya 11.300 sekolah vokasi yang estimasinya sekitar 10 juta orang lulus setiap tahunnya. Tinggal pemerintah mereka aja tuh sinkronisasi kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman. Pakah kebijakan Menteri Nadiem Merdeka Belajar ini efektif untuk menjadi jalan pintas bagi kekurangan kemampuan vokasi dari SDM perguruan tinggi di Indonesia ya. Nanti presidennya ganti, menterinya ganti, kebijakannya juga bakal ganti. Mulai dari nol ya. Selamat menikmati.